Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bapak dimanapun berada, kita akan belajar kul. Tiga kul. Kul, kul, kul. Nanti ada juga kuliah ayuh al-ka'firun. Silahkan Bu Irna yang dimulai. Iya, makasih Pak Ustaz. Sama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Kul, aku berdoa di Rabbin Nas. Kul, aku berdoa di Rabbin Nas. Ayo tenang disininya, yoi lagi. Kul, aku berdoa di Rabbin Nas. Belum. Kalau latihannya kayak gini nih, Bu. Percaya sama saya ya? Bisa satu, bisa semua. Di sini tuh latihannya. Birojodo, biro. Birob. 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 Bin. Nas. Kebaca nggak latihannya? Kebaca. Jadi B-nya dua, seperti ditahan. Birab Bin. N-nya malah banyak N-nya. Tiga. Bisa sampai empat guna. Birab Bin Nas. Birab Bin Nas. Coba lagi. Birab Bin Nas. Nah, coba dari kul lagi kulnya. Kul, aku berdoa di Rabbin Nas. Kul, aku berdoa di Rabbin Nas. Biasanya kalau sudah bisa satu, bisa semua. Kemudian yang ayat keduanya, Bu. Ulang dari pertama, Pak Ustaz. Boleh, mau diulang juga, Bu. Kul, aku berdoa di Rabbin Nas. Bagus. Kemudian. Ma, ma, li, kin, nas. Nah, ini kalau di Patihah, Ma, li, ki, om, i, din, panjang. Di sini nggak ada yang manjengin. Ma, li, kin, nas. Coba lagi. Ma, ma, li, kin, nas. Jadi, ma, ni, pendek. Banyak orang yang bacanya ma, ni, panjang. Salah. Itu kalau Patihah, betul. Ma, li, ki, om, i, din. Di sini pendek. Ma, li, kin, nas. Rajanya manusia. Ul, a, u, zu, bi, Rabbin Nas. Ma, li, kin, nas. Coba lagi. Ma, li, kin, nas. Panjang. Mata diri sukun ya. Jangan ragu. Ma, li, kin, nas. Panjang. Naknya. Kan, ma, to, bi, i. Ketemu satu huruf hidup dihentikan. Jadilah ma, arid li, sukun. Ma, li, kin, nas. Nih, kalau latihannya kayak gini ya. Nggak apa-apa. Belajar sama saya tenang aja ya. Berarti kalau ibu bacanya selama ini salah. Gimana tuh sholatnya? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan ya. Atas kekurangan kita. Nih, tuh. Baca latihannya ya. Ma, li, kin. Mal, li, kin, nas. Tuh, ya. Mal, li, kin, mal, li, kin, nas. Coba. Mal, li, kin, nas. Bagus. Kemudian. I, lah, in, nas. Kalau ilah berarti ada pendobel. Jangan di doble. I, lah, in, nas. I, lah, in, nas. Bagus. Jangan ilah ya. Kalau ilah kecuali ilah. Ilah-ilahnya sih Tuhan. Tuhannya, robnya manusia. I, lah, in, lah, in, nas. Lagi. Il, il, lah, in. Bukan, ilah. Ini, ini, ini. Saya tulis lah. Oh, i, lah, in. Lihat ya. Lihat, perhatikan baik-baik. L-nya satu. Tuh. I, lah, ilah. Hadadah gede. I, lah, tuh. Hin. I, lah, in, nas. Nah, gitu. Ada juga nanti orang baca ilah, in, nas. Hanya nggak dibaca ilah, in, nas. Jangan. I, lah. Tuh, L-nya satu. Ya. Ingat-ingat tuh. L-nya satu. Ini L-nya satu. Bukan ilah. Kalau ilah kecuali istisna. Saya tidak mencintai wanita kecuali dirimu. Jadi tidak mencintai yang lain. Hanya dia, gitu. Saya ilah. Tidak ada ilah. Tidak ada ilah di dunia ini selain Allah. Hanya Allah lah tidak ada yang lain. Kalau ilah kecuali. Di sini ilah. 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 Di sini ilah. Di sini Tuhan. Rob. Ilah. Hin. Nas. Coba lagi. Ilah. Hin. Nas. Kemudian. Min. Saril waswasil khunnas. Sudah bagus. Tapi scene-nya besar, Bu. Min. Ya. Ini saya tulisin latinnya ya. Min. Ada eng-nya. Min. Scene-nya gede. Tuh. Sarilar. Saril. Min. Saril. Was. 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 Tuh, ada A-nya dua. Nah, gitu ya. Banyak salah berarti. Tidak apa-apa kan, yang penting kita belajar. Andai kan kita tidak belajar, apa jadinya. Tidak apa, Ustaz. Coba ayat empatnya. Ming-saril. Ming-saril was-was-il khonnas. Alhamdulillah. Cuman hutang sinnya aja ya, mirip-mirip purehan nih. Jadi kalau sinnya, sinnya kan gede, itu ada anginnya. Ming-saril. Ming-saril was-was-il. Mulutnya, mulutnya jangan dilemes tipis. Mulutnya dibuka gede. Ingat gak, kebayang gak kalau gosok gigi bagian bawah, bagian atas kan bibirnya diwawak, ngewawak gitu. Iya. Jadi gede gitu ya. Ming-saril was-was-il khonnas. Nah hutang sin gedenya ya. Ming-saril was-was-il khonnas. Kemudian. Alladhi was-was-u-fi sudurinnas. Bagus. Cuman tinggal ditahan sedikit aja di sini. Alladhi was-was-u-fi sudurinnas. Gunaan universitasnya. Fi sudurinnas. Alladhi was-was-u-fi sudurinnas. Coba lagi. Alladhi. Alladhi was-was-u-fi sudurinnas. Bagus. Minal. Minal jin natiwannas. Salah. Salah. Minal jin natiwannas. Salah. Nih lihat ya. Ya Pak. Ya Rabbana Allah. Untung belajar ya. Kalau enggak gimana. Iya. Salah selama. Minal. J-nya J. J-J. Ya ini J-J. J. Ini orang Jakarta. Minal jin tuh. Minal jin. Sebentar Pak Ustadz. Anak saya masih nir. Sebentar Pak Ustadz. Minta tolong. Kenapa? Iya. Enggak usah dulu. Kenapa Bu? Sudah Pak Ustadz. Sudah Pak Ustadz. Anak saya nih. Sudah Pak Ustadz. Oh anaknya. Oh iya iya. Minal jin nati. Tuh. Minal jin nati. Minal jin nati. Wan. 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 Nas. Tuh. Minal jin nati. Bukan. Coba lihat baca. Baca latihan deh. Baca latihannya nih. Minal jin nati. Dari sini nyambar ke sini nih Bu. Dari sini nyambar ke sini. Tuh. Minal jin nati. Minal n-nya ditahan. Minal jin nati. Wan. Nas. Coba. Minal jin nati. Wan. Nas. Tapi ti-nya sama wan nyambung. Minal jin nati Wak. Minal jin nati Wak. Coba. Minal. Minal jin nati Wak. Nas-nya A-nya banyak tuh. Madari di Sukun. Minal jin nati Wak. Alhamdulillah. Kayak gitu ya. Sebetulnya metode putus. Metode hentak. Sudah saya buat di Youtube tuh. Nyentak-nyentak. Di bentak-bentak. Gitu ya. Karena memang kita kan memori kita sudah umur 5. Eh ibu mah 25 ya 24 ya umurnya ya. Masih muda ya. Eh berapa? 75. 70 Pak Ustadz. 46 ya. Eh 46 45. 70. Ambo. Lima berapa Bu? 52. Sama gak Pak Ustadz. Oh sama. Sama ya. Aduh. Bentar lagi punya cucu ya. Udah apa-apa. Udah punya Pak Ustadz. Bukan suatu. Udah punya cucu? Alhamdulillah. Kenapa saya seperti ini? Bahwa kebaikan itu tidak ada kata terlambat. Ya andekan Bu Erna ketemu sama saya 20 tahun yang lalu udah lain gitu ya. Ketemunya baru sekarang. Dan hidayah itu. Hidayah itu tidak bisa diperkirakan. Ada orang yang dapat hidayah umur 25 tahun. Ada juga umur 50 tahun. Ada juga orang yang dapat hidayah gara-gara istrinya meninggal. Kemudian dia sadar. Umurnya udah 75 tahun. Tapi kenapa? Hidayah kan bukan urusan kita. Makanya Nabi Rasulullah SAW ditegur sama Allah. Kenapa? Saat pamannya gak mau masuk Islam. Nabi merasa gundah-gundah. Kecewa. Dalam arti kecewa. Masa orang lain bisa dimasukkan ke Islam? Paman saya enggak. Ditegur sama Allah. Muhammad, hidayah itu bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Kamu itu hanya mengajak. Hanya berda'wah. Itu Rasulullah loh. Apalagi kita. Jadi sama. Jadi jangan kaget. Kok anaknya Kiai, anaknya Ustadz kok jadi rampok? Atau jadi enggak benar? Atau sebaliknya? Itu karena hidayah itu urusan Allah. Tapi bagaimanapun hidayah itu harus diusahakan. Harus diikhtiarkan. Makanya anak disekolahkan dulu. Dipesantrenkan dulu. Eh tiba-tiba anaknya enggak benar. Insya Allah biasanya kalau pun enggak benar. Suatu ketika dia kembali kepada kebenaran. Kalau dia masih ada waktu. Alhamdulillah ya. Mau diulang lagi? Mau ganti surat lagi? Ulang sudah Pak Ustadz. Ulang ya. Ini bisa ini aja surat misalnya ya Bu Erna. Saya pari saya mau sholat. Sholatnya rakaat pertama kulunan dua binas. Rakaat kedua kulunan dua binas. Sah sholatnya. Sah. Yang penting benar bacaannya. Gitu. Jadi keminggu ini. Ini aja. Enggak masalah. Karena surat itu sunnah. Gitu ya. Gitu. Gimana kita selama ini salah bacanya Pak Ustadz? Inilah. Itulah ya Allah itu maha pengampun. Maha penyayang. Ya kita minta ampun sama Allah. Ya Allah sambil menepeskan air mata. Apa jadinya ya Allah. Ibadahku ternyata. Ya kita sadar ibadah kita jauh daripada kesempurna. Iya. Bacaan kita juga seperti ini ya Allah. Tapi aku yakin ya Allah. Engkau maha pengampun. Mahapun dari maha apapun. Jadi kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Kalau amal kita memang enggak ada apa-apanya. Karena rahmat dari Allah. Karena kasih sayang dari Allah. Banyak aja beristighfar. Ayo dibaca lagi. Dari atas Pak Ustadz? Boleh. Dari atas lagi. Kul a'udhu bi rabbin nas. Kul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Masih juga lupa. Ini panjang enggak ya? Panjang enggak ya? Panjang enggak ya? Enggak Pak Ustadz. Enggak ya? Pendek. Pendek. Pendek itu berarti kayak orang yang judas. Kata Bu Erna. Bu Eka ngaji enggak? Enggak sih. Kapan? Nanti. Sore. Sore. Gitu. Beda dengan orang yang ramah. Misalnya ya. Kita kalau itu lagi kuser lagi jutek. Bu Eka ngaji enggak? Ngaji. Kapan? Iya nanti. Gitu beda. Ini enggak ada amatnya nih. Malikin nas. Ayo lagi. Malikin nas. Kemudian. Ilahin nas. Bagus. Min saril waswasil khonnas. Sudah bagus tapi disini kurang nyambar aja. Sama kesinnya kurang gede. Min syaril. Min syaril. Coba lagi. Min syaril waswasil. Min syaril waswasil khonnas. Nah insya Allah kalau kita sudah ikhtiar. Sudah usaha. Walaupun ada ketidaksempurnaan. Insya Allah Allah maafkan. Yang penting kita sudah usaha. Sudah belajar. Min syaril waswasil khonnas. Nanti rekamannya terang diulang-ulang ya. Kemudian. Al-lazi. Al-lazi waswisu fi sudurin nas. Bagus. Terus. Min al-jin na-ti wan-nas. Pendek. Min al-jin na- Oh ya. Min al-jin na-ti wan-nas. Bukan. Ini degerin ya. Min al-jin na-ti. Min al-jin na-ti wan-nas. Siapa lagi? Min al-jin na-ti wan-nas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum ganti ke surat yang lain. Nah saya bacakan pelan-pelan ya. Ya Pak Ustaz. Ibu ulang-ulang. Pokoknya tidak ada hari selain ngulang. Dengerin-dengerin. Pak Hri kalau ngulang boleh ngeliat tulisan. Nggak usah. Setelin aja itunya handphonenya. Di samping. Kita dengerin aja. Coba nanti. Ibu bukan hanya pintar bisa baca. Ibu juga hafal dengan baik. Dengan benar. Itu ya. Ya Pak Ustaz. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Kul. Bukan kul ya. Bukan kap. Tapi kul. Kalau kul makanlah. Kalau pakai kop. Katakan. Kul. A'udzubillahirrabbinas. Kul. Kul. A'udzubillahirrabbinas. Di sini ibu udah lanjar tadi. Cuma di ayat kedua ibu sering lupa. Maknya. Karena memang bertahun-tahun. Usia 50 lebih dari kecil. Maknya panjang. Suruh ngerubah hari ini. Ya nggak bisa. Seketika. Proses ya ibu ya. Maknya ingat-ingat. Mak di sini pendek. Tapi kalau makannya panjang. Malikin. 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 Pokoknya ibu ngulang aja. Sehari. Masih ribu kali. Cuma. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Insya Allah. Kalau sudah biasa lidahnya lemes. Jadi enak. Malikin nas. Malikin nas. Gitu ya. Tapi. Tapi jangan kayak. Kayak Mbak Atin lagi kecil. Si nya. Malikin nasi. Malikin nasi. Jangan dibuat bercanda. Malik nasi kan nasi. Ngebalikin nasi. Bukan. Malikin serajanya manusia. Di sini. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Kemudian ini. Ila. Hindas. Tadi ibu kekurangan di sini suka. Ila. Nggak boleh dong. Nelnya satu. Ila. Tekan. Ila. Ila. Hindas. Ibu kekurangannya tadi. Di sini. Di sini sama. Ini. Kurang nyambar. Rp80.000. Rp80.000. Berarti diajarin sama Bu Erna. Itu pahalanya buat Bu Erna. Bahkan banyak orang yang ngakau Islam. Belum bisa baca surat ini. Kalau ibu mah sudah bisa bacanya pakai Arab. Cuma belum sempurna aja. Nah insya Allah. Apa yang ibu buat. Itu juga amal ibadah buat ibu. Tenang aja ya. Ibu sudah ada. Ada apa. Sudah ada tabungan amalnya. Orang-orang belajar karena kesulitan ibu. Aduh ya Allah. Kasihannya Bu Erna. Udah 50 lebih belum bisa. Eh tapi kom. Saya lebih kasian lagi. Saya emang nggak bisa baca Quran. Haji udah. Umrah udah. Pakai laten lagi. Kalau pakai latihan pasti salah. Pasti salah. Kecuali dibimbing bunyinya. Kenapa Pak Ari kecuali dibimbing bunyinya? Ya Rasulullah SAW itu tidak belajar dengan tulisan. Karena dia tidak bisa baca. Tidak bisa nulis. Karena beliau ummi. Tapi Nabi bukan bodoh. Ingin membuktikan kepada umatnya. Bahwa baca Quran bisa apapun caranya. Bisa cara baca. Bisa cara apa. Yang penting bunyinya sama. Jadi kalau ada mu'alaf atau ada siapapun belajar sama kita. Kebetulan IQ-nya lebih cepat gitu. Belajar dia dengerin dari kita. Bisa dia cepat dengerin doang. Nggak masalah. Karena Rasulullah SAW tidak belajar dengan tulisan. Rasulullah SAW tidak bisa nulis. Tidak bisa baca. Tapi jangan bilang Rasulullah SAW tidak pinter. Ini ingin membuktikan bahwa Quran yang segitu banyak. Yang suratnya ada 114 surat. Ayatnya 6666 ayat. Itu bukan Rasulullah yang nulis. Karena Nabi nggak bisa nulis. Nabi nggak bisa baca. Itu semuanya adalah firman Allah. Yang mencatat siapa. Di pelapah korma apa. Para sahabat waktu itu. Supaya membesarkan hati kita. Bahwa masuk Islam. Sholat harus pakai bacaan begini. Nggak bisa pakai terjemahnya. Harus apa adanya. Bismillah. Ya Bismillah. Allahuakbar tidak boleh diterjemahin. Allah Maha Besar. Nggak boleh. Dengan menyebut nama Allah yang maaf pengasih lagi maaf penyai. Nggak boleh. Kalau seorang bunyinya harus apa adanya. Jadi yang belajar silahkan. Mau pakai laten. Mau pakai arat. Yang penting bunyinya sama. Untuk benar. Rasulullah itu belajar sama Malikat Jibril. Nah berarti kalian pun mau belajar sama orang yang ngerti. Sama siapapun. Yang penting dia paham bunyinya. Paham benar bacanya. Binsyaril waswasil khunnas. Yang ini mah udah bisa nih. Coba yang aladi. Aladi. Aladi wasuisufisudurinnas. Alhamdulillah. Minal. Minal jinnati wanas. Alhamdulillah. Udah pinter tuh ya. Pinter. Cuman yang ini Malikinasnya coba baca lagi. Yang ayat dua. Malikinas. Alhamdulillah udah berubah ya. 50 lebih. 50 tahun umur ibu tuh. 25 tahun. Eh 50 berapa. Ini selalu panjang. Sekarang disuruh berubah. Insya Allah bisa. Malikinas. Ibu pokoknya mah. Tidak ada hari selain ngulang-ngulang. Malikinas. 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 Allah itu rajanya manusia. Kita berlindung kepada robnya manusia. Rajanya manusia. Tuhannya manusia. Ilahnya manusia. Dari apa. Min syaril was-was. Dari godaan setan yang selalu ada di dalam hati kita. Yang selalu membuat. Jangan sholat. Jangan ngaji. Jangan ini selalu. Selalu yang membuat kita was-was. Waktu. Baik. Surat berikutnya ya ibu ya. Ini nanti rekamannya diulang-ulang. Iya pak. Ayo. Coba ibu dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Oh ya tebel ya. Tapi kenapa ibu nanti. Ibu boleh-boleh cek. Tetangga-tetangga ibu. Di sana ada bira ya. Bulan-bulan bira gitu. Kenapa? Iya ada yang bira. Bira kan. Tapi itu salah. Ada yang ustadz. Kadang-kadang ada ustadz lho bu di internet tuh. Ustadznya udah panggilan. Itu. Alhamdulillah. Masalah. Masalah. Astagfirullah. Astagfirullah. Betul. Kan nanti kelihatan dari Lombok. Dari NTB pak ustadz ya. Ya itu tadi mungkin karena kebiasaan lingkungan. Atau tidak ketemu orang Jawa mungkin ya. Tidak ketemu orang Arab belajarnya dia. Memang tidak ada huruf O. Tapi ada tabkim. Ada tabel ya. Jadi ini. Kul a'udu birabbil falaka. Bagus. Kemudian. Kul a'udu birabbil falaka. Bagus. Terus. Min sarri ma'khalaka. Nah di sini gini bu. Min syarri. Tulisannya kayak gini ya bu ya. Nih. Nih bu. Min. Eng aja deh. Eng dulu. Nih. Bukan syarri di sini. Min syarri ma'khalaka. Min syarri ma'khalaka. Pintar. Itu pintar ya bu ya. Wah min. Apa yang saya tulis. Ini membantu bu buat yang lain belajar. Gitu ya. Masya Allah. Saya juga sering ikut-ikut. Kalau ada yang ngaji teman-teman. Saya ikut. Iya. Belajar sambil langsung. Ayo bu baca lagi. Min syarri bu. Shinnya gede. Min syarri ma'khalaka. Aduh bisa. Min syarri ma'khalaka. Ibu ulang-ulang tiap hari. Tiga kali. Pokoknya sholat ini aja nih. Al-palak, anas, al-palak, al-palak, anas, al-ikhlas. Nggak apa-apa. Sambil ngapalin. Sambil ngebenerin bacaannya. Bila perlu bu. Ibu tulis lagi pakai arah. Pakai latihannya kayak gini. Nggak apa-apa. Karena kita kan biasanya kalau lagi sholat. Itu memorinya lebih mantep ya. Jadi tempel di depan sholat kita. Baca. Boleh bu. Boleh sholatnya. Nanti gini. Saya dengar bacaannya Pak Ustadz. Nanti saya ikuti. Bisa juga. Boleh. Boleh ibu. Ibu siapa namanya. Iya Pak Ustadz. Logatnya ibu lucu ya. Ini kopinya kolah-kolah ya. Min syarri maa kholak. Min syarri maa kholak. Min syarri maa kholak. Iya. Ibu ulang-ulang ya. Terus sekarang waming. Waming syari. Bagus. Ibu ingat gak dulu? Ibu baca ini. Ibu bacanya wamin syarigasikin ya Bu ya? Wamin syarigasikin ya. Dulu ya. Sekarang udah go. Ra'a dulu kan? Iya. Ra'anya ya. Nah ini R-nya Ibu kurang nyamber aja. Sama sinnya. Wamin syarigosikin. Wamin syarigasikin. Bagus. Wamin syarigasikin idha wakab. Wamin syarigasikin idha wakab. Wamin syarigasikin idha wakab. Wamin syarigasikin idha wakab. Kemudian ini agak susah. Wamin syaririn nafasati fila uqada. Masya Allah. Bu saya kalau ingin menilai orang bisa baca Quran atau tidak kelas B. Kalau sudah bisa surat ini berarti lumayan. Ibu Masya Allah udah bisa disininya. Ini kelihatannya gampang. Tapi susah nih Bu disini. Alhamdulillah Ibu udah bisa. Tinggal tenangnya ya. Sama sinnya ya. Wamin syaririn nafasati fila uqada. Coba lagi. Tenang. Wamin syarigosikin. Yang mana ini Pak? Wamin syaririn nafas. Wamin syaririn nafas. Nyamber. Naf. Naf. Nyamber. Wamin syaririn nafasati fila uqada. Alhamdulillah. Tinggal Ibu tinggal sinnya nih yang belum mantap. Wamin syaririn nafasati fila uqada. Uqada. Oh a'in. Uqada. Coba lagi. Uqada. Wamin. Wamin syaririn nafasati fila uqada. Kemudian. Wamin syaririn. Wamin syaririn khasidin iza khasada. Bagus. Teman hutang sinnya ya Bu ya? Sama Burehan ya? Burehan. Burehan hutang sin saya nih. Kata Burehan. Sama. Saya juga punya hutang sin katanya gitu ya. Sinnya Bu ya? Wamin syaririn khasidin iza khasada. Wamin syaririn khasad. Nih saya bacain pelan-pelan ya. Buat Ibu belajar ya. Sudah alhamdulillah nih Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tadi kurang nyamber aja. Ibu tadi kurang nyamber aja. Kurang nyamber. Ini hutang sinnya aja nih Bu. Ibu Alhamdulillah disini sudah pintar nih. Cuman sinnya aja. Sama kolah-kolah ujungnya. Wamin syaririn nafasati fil kod. Boleh coba. Orang yang belum biasa baca ini susah. Tapi kalau udah bisa berarti dia udah kelas B. Kalau sudah bisa surat A takwir berarti dia kelas C mampu pintar. Wamin syaririn nafasati fil kod. Tidak agak latihan tasnya agak disentak. Tapi nanti Kula Peter jangan ada hentakan. Cukup. Wamin syaririn nafasati fil kod. Ada hentakan gak Bu? Tidak ada. Tidak ada. Tapi latihannya gak apa-apa. Wamin syaririn nafasati fil kod. Wamin syaririn nafasati fil kod. Wamin syariha. Syariha. Wamin syariha. Wamin syariha sidin idha hasad. Wamin syariha sidin idha hasad. Ibu dua kul ini dulu ya. Nanti kul Allah. Iya, Pak Ustaz ya. Ibu jangan berkecil hati. Ya Allah saya udah umur 50 bener. Tidak ada manfaatnya untuk orang. Siapa bilang? Ibu ada manfaatnya. Satu sedekah ibu buat pesantren, buat listrik. Amin. Karena tanpa kalian, saya ini gak ada apa-apanya. Saya ini sampah yang tidak ada gunanya. Karena ada kalian, saya merasa ada harganya. Alhamdulillah dengan adanya kalian, hidup saya tidak sendiri. Tidak merana. Karena kalau tanpa kalian, tanpa yang belajar, kegiatan saya apa? Iya, baca Quran, sholat sendiri bisa. Tapi kan ilmu saya tidak bisa nyebar. Dengan adanya ibu, alhamdulillah ibu bisa sedekah kepada yang lainnya. Jadi jangan katakan bahwa kita tidak bisa bermanfaat untuk orang. Bisa. Apapun yang kita mampu, kita berikan kepada mereka. Alhamdulillah. Ibu dengan ibu belajar seperti ini, banyak ribuan orang juga belajar di luar sana. Jangan ibu berpikir, kalau ibu lagi sakit gigi, atau ibu lagi sakit asam urat, atau apa. Ya Allah, Allah ini gak adil. Saya sakit melulu. Eh, jangan bilang begitu. Ibu lihat ke rumah sakit. Di rumah sakit ada yang patah tulangnya. Ada yang ini, ada yang itu. Lebih parah daripada kita. Ada yang ginjalnya sebelah. Ada yang pakai ring. Ada, ah masalah, penyakitnya yang udah macam-macam. Ada yang, ah begitu, harus ke Singapura dan segalanya berobat. Kita, Alhamdulillah, masih Allah berikan kesehatan. Sama, kita merasa paling bodoh di dunia. Padahal bukan, ibu tidak demikian. Ibu sudah banyak kemampuan yang ibu mampu. Alhamdulillah. Soal ibu masih roh, masih risi lala. Itu karena memang ibu lahirnya di Lombok. Walaupun ibu bapaknya orang Jawa. Tapi lahirnya di sana. Tapi lama-lama insya Allah ibu pandai. Ibu maafkan kalau ada ungkapan yang kurang berkenan. Saya sering nyebut-nyebut ibu, bukan tujuan untuk gibah atau untuk apa. Tapi saya ingin mengingatkan ibu, bahwa ibu punya PR. Allah, Rasulullah, Allah. Iya, demi Allah. Apa bu, kalau sumpah, kalau sumpah apa bu sumpah? Demi? Demi Allah. Ah, pintar. Kalau Rasul, Rasul lu? Rasulullah. Bukan lu, lu. Bu, ada W-nya. Rasulullah. Ada W-nya. Ini ibu. Rasul, ini ibu. Ini ibu saya tulisin ya, ibu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ibu kadang-kadang sembuh. Kadang-kadang kambuh lagi. Rasul. Karena memang lahir. Ini ibu, ada W-nya, ibu ya. Iya, ibu. W-nya tapi sekedar nempel ya, ibu. Jangan Rasul. Lu. Jangan. Rasul lu tuh, ibu. Iya. Coba baca, bu. Coba baca, bu. Baca, bu. Rasul. Ada W-nya tapi pelan. Asal nempel. Rasul. Rasul. Kalau ibarat mobil itu, kuklingnya asal nempel, udah maju, lepas. Rasul. Rasul. Maafin saya, bu, kalau ada ungkapan yang kurang berkenan, membuat ibu sakit hati, mohon maaf ya. Saya tidak ada tujuan untuk menyakiti hati kalian. Saya ingin membentuk, merubah kebiasaan kalian. Karena kalian datang bukan dalam posisi yang tepat, dalam usia yang sudah terlambat. Kita udah waktunya udah asar mau maghrib. Jadi ngajarinnya juga susah. Tapi sesusah-susahnya kita, kalau kita terus belajar dan terus belajar, insya Allah, Allah akan berikan kemudahan. Minimal pahala sudah ada di kantong. Karena kita wajibnya bekerja, wajibnya belajar. Soal pinter, tidak wajib pinter. Tapi bagi orang yang belajar, pasti pinter. Berapa lama pinter? Tergantung proses. Tergantung waktu. Tergantung kesabaran. Tergantung rajinnya. Kita belajar. Pengen pinter, ngajinya. Nggak pernah ngaji. Kumaha eta. Pengen lap, makan. Laper. Pengen kenyang. Nggak makan. Nggak bisa. Harus ikhtiar dulu. Pengen hilang lapernya, ya makan. Pengen hilang hausnya, ya minum. Pengen pinter, ya belajar. Belajar kagak pinter, nggak mau. Kapan mau pinternya. Harus mau belajar. Terima kasih. Semuanya terima kasih. Pak Ustaz. Sama-sama. Bila hitabik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.